Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan atau permohonan pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum gugatan diajukan oleh Partai Gelora Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan pemilu 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebelumnya Partai Gelora mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu Menurut mereka, aturan pemilu serentak tidak pernah menjadi keputusan bersama di Panitia Ad Hoc DPR dan Badan Pekerja MPR RI Pemohon menilai penyelenggaraan pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dilakukan lebih awal dari Pilpres 2024 Amar putusan mengadili menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam rapat permusawatan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota Aswanto, Daniel Yusmik Pevoe, Manahan MPSI Tompul, Sadi Isra, Ariefi Dayat, Eni Nurbaninsi, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams Masing-masing sebagai anggota Pada hari Kamis, tanggal 23 bulan Juni tahun 2022 Dan pada hari Senin, tanggal 4 bulan Juli tahun 2022